Lembah Selaksa Bunga Jilid 21 Pengeroyokan pengikut pekelian kau ketika dia diajak makan malam di ruangan makan, muncul seorang gadis manis yang kulitnya putih mulus, bertubuh tinggi ramping dengan sepasang net lebar. Wajahnya yang bulat dan manis itu seolah mengandung kesedihan yang tersembunyi. Bu Ko, mari ku perkenalkan. Ini adalah adik angkatku, namanya Kui Li Ai. Li Ai, ini adalah kakak Chiang Hang Bu, murid siau limpai yang malam ini menjadi tamu kita, Li Ai memberi hormat dengan gaya yang lembut dan sopan. Chiang Tai Hiap, pendekar Chiang, katanya sopan dan lirih. Kui Shochia, saya senang mendapat kehormatan berkenalan denganmu, kata Hang Bu yang merasa heran karena sikap gadis ini bukan seperti gadis gunung, melainkan penuh tata susilah seperti gadis bangsawan. Air, kalian tidak perlu bersungkan-sungkan, kata Siang Lan. Bu Ko, Li Ai ini adalah adik angkatku sendiri, sebut saja namanya. Dan Li Ai, tidak perlu menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada Bu Ko, sebut saja Bu Ko seperti aku, siau moi, adik muda, maafkan kelancanganku, aku hanya menaati usulan moi, kata Hang Bu. Setelah mereka bertiga duduk, dua orang wanita Anggauta Ban Hawe Apang segera menghidangkan makanan. Mereka makan minum tanpa banyak bicara karena bagaimanapun juga, Hang Bu merasa sungkan juga makan minum bersama dua orang gadis yang demikian cantik. Baru sekarang dia mengalami hal seperti ini dan membuatnya menjadi canggung sekali. Dia melihat di bawah sinar lampu betapa Ku Li Ai memang cantik manis dan lembut sekali. Akan tetapi tetap saja dia lebih kagum melihat Siang Lan yang lebih matang, juga penuh wibawa dan semangat. Dia merasa betapa dia jatuh cinta kepada Hwe Etian Moli. Selesai makan, Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan mengajak Ku Li Ai yang sekarang telah menjadi adik angkatnya dan Siang Hang Bu yang menjadi tamu mereka untuk duduk bercakap-cakap di serambi depan. Bulan Purnamat tampak menjenguk melalui jendela, menambah semarak cahaya lampu gantung di serambi itu. Mereka bertiga duduk mengelilingi sebuah meja bundar yang besar. Ah, aku tadi lupa menceritakan keadaan kalian masing-masing. Sekarang aku teringat bahwa sesungguhnya kalian berdua bukanlah asing sama sekali satu terhadap yang lain karena sama-sama berasal dari kota raja dan sama-sama menjadi keluarga perwira tinggi yang setia dan berjasa terhadap kerajaan. Bu Ko, ketahuilah bahwa adik Kung Li Ai ini adalah puteri dari Mendiang Kui Chiang Kun, perwira Kui, seorang perwira yang gagah perkasa dan setia, dan kalau tidak salah, dia dahulu merupakan tangan kanan atau orang kepercayaan dari Panglima Chang Kucing. Tentu engkau pernah mengenalnya, Chang Hang Bu mengingat-ingat dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Diam-diam dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa tidak aneh kalau tadi dia melihat sikap gadis itu begitu anggun seperti sikap seorang gadis bangsawan. Kiranya puteri seorang perwira tinggi. Maaf, aku tidak pernah mendapat kehormatan mengenal Kui Chiang Kun seperti yang kusebutkan tadi, Lan Moi. Ketahuilah bahwa sejak berusia 10 tahun aku telah meninggalkan kota raja, oleh paman aku dikirim ke Siaw Limpei untuk mempelajari ilmu selama 15 tahun. Kemudian baru beberapa minggu aku kembali ke kota raja dan langsung menerima tugas mengunjungimu ini. Akan tetapi aku merasa girang mendengar bahwa adik Li Ai adalah puteri seorang perwira tinggi di kota raja, tentu saja dalam hatinya dia merasa heran mengapa puteri seorang perwira tinggi sekarang tinggal di Lembah Selaksabunga, menjadi adik angkat HW Etian Moli NIO Siang Lan. Akan tetapi keheranan ini tidak diatanyakan karena dia khawatir akan menyinggung perasaan orang. Li Ai, ketahuilah bahwa kakak Chang Hang Bu ini adalah keponakan dari Panglima Chang Kucing, tiba-tiba muka gadis itu menjadi merah sekali dan hati Hang Bu terkejut bukan main ketika dia memandang, dia melihat betapa sepasang metal indah yang memandangnya itu mengeluarkan kilatan sinar berapi penuh kemarahan dan kebencian. Li Ai bangkit berdiri dan berkata kepada Siang Lan, Encilan, maaf, aku masuk kamar dulu, kepalaku agak pusing, tanpa menanti jawaban dan sama sekali tidak menoleh kepada Hang Bu, Li Ai lalu meninggalkan seram di itu dengan cepat. Siang Lan menghela napas panjang. Hang Bu merasakan sesuatu yang tidak enak, maka dia segera bertanya, Lan Moi, mungkin keliru penglihatanku, akan tetapi aku melihat agaknya adik Li Ai berubah sikap dan menjadi marah ketika mendengar bahwa aku adalah keponakan paman Panglima Chang. Benarkah dugaanku itu Siang Lan dengan gu-anggukan kepalanya, dan menghela napas lagi? Kasihan adikku itu, aku tidak dapat menyalahkannya kalau ia bersikap seperti itu, walaupun tadinya aku mengira ia sudah mulai melupakannya. Ia agaknya masih menganggap bahwa Panglima Chang yang menyebabkan kematian ayahnya dan agaknya sukar ia untuk dapat melupakan hal itu, Maka mendengar bahwa engkau keponakan Panglima Chang, ia merasa tidak enak dan pergi, Hang Bu terkejut sekali. Paman Panglima menjadi penyebab kematian Kui Chiang Kun, ayah adik Li Ai. Bagaimana ini? Bukankah engkau ceritakan tadi bahwa ayahnya adalah pembantu setia dari paman Panglima? Riwayat Li Ai memang menyedihkan sekali, bu ko. Ibu kandungnya telah meninggal dunia dan ia hidup bersama ayahnya, perwira Kui Seng, dan ibu tirinya yang galak dan tidak suka kepadanya. Kui Chiang Kun yang menjadi pembantu setia Panglima Chang, setahun lebih yang lalu telah berjasa membasmi gerombolan Pek Lian Kau sehingga tujuh orang tokoh Pek Lian Kau dapat ditawan. Empat orang di antara mereka telah dihukum mati, akan tetapi yang tiga orang masih ditahan di penjara. Pada suatu hari, Li Ai diculik orang-orang Pek Lian Kau dan Kui Chiang Kun dipaksa untuk membebaskan tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu. Kalau dia menolak, Li Ai akan dibunuh, hem, jahat orang-orang Pek Lian Kau itu kata Hang Bu Gemas. Karena sayang kepada putri tunggalnya, Kui Chiang Kun terpaksa membebaskan tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu. Hal ini diketahui Panglima Chang yang menjadi marah dan menuduh Kui Chiang Kun berhianat. Dengan melu dan sedih Kui Chiang Kun bunuh diri tanpa dapat dicegah lagi, ahaha Hang Bu terkejut sekali. Sebelum mati, Kui Chiang Kun minta tolong padaku agar aku suka menolong Li Ai. Aku lalu pergi ke sarang Pek Lian Kau di Liaoning dan di dalam perjalanan aku melihat Li Ai bersama dua orang Pek Lian Kau. Aku segera menyerang dan dengan bantuan Paman Bu Beng Cu aku berhasil membunuh mereka berdua. Aku ajak Li Ai pulang dan tentu saja ia terkejut dan sedih melihat ayahnya telah meninggal dunia. Ibu tirinya dengan galak menyalahkannya sehingga terpaksa aku menghajarnya. Li Ai lalu minta kepadaku untuk ikut ke sini karena ia tidak mau tinggal dengan ibu tirinya yang galak dan membencinya. Demikianlah, buku, maka maafkan ia kalau tadi bersikap marah mendengar bahwa engkau keponakan Panglima Chiang yang ia anggap penyebab kematian ayahnya. Tentu saja Siang Lan tidak mau menceritakan bahwa Li Ai diperkosa oleh tokoh-tokoh Pek Lian Kau yang dibunuhnya itu. Rahasia Li Ai takkan ia ceritakan kepada siapapun juga. Hang Bu mengerutkan alisnya. Aduh, kasihan sekali adik Li Ai. Pantasia tadi memandangku seperti orang marah dan penuh kebencian. Akan tetapi engkau, Ah, Lan Moi, engkau sungguh bijaksana dan mulia. Engkau telah menyelamatkan Li Ai dan menampungnya di sini, bahkan menjadikan adik angkatmu. Selain itu engkau tidak ikut marah kepada paman Panglima Chiang, sehingga engkau masih mau membantunya untuk mencari para pembunuh itu. Ah, di dunia ini agaknya tidak akan mudah menemukan seorang gadis seperti engkau, Lan Moi, Siang Lan tersenyum. Bagaimana kerasnya hati Siang Lan? Ia adalah seorang gadis, seorang wanita. Mendengar pujian dari seorang pemuda yang tampan gagah, seorang pendekar budinan seperti Hang Bu, jantungnya berdebar, perasaannya senang sekali, dan ia pun menjadi malu sehingga kedua pipinya yang halus mulus itu menjadi kemarahan. Ah, Buko, engkau membuat aku malu. Jangan memuji terlalu berlebihan, Buko. Aku hanya seorang gadis Kang O, sebatang keu di dunia ini, seorang gadis kasar dan liaria menghela nafas panjang. Aku bahkan dijuluki Iblis Bertina Terbanghem, mungkin yang memberi julukan itu adalah para penjahat yang pernah kau tentang dan kau basni, Lan Moi. Aku tidak memujimu secara berlebihan. Engkau seorang gadis yang masih muda, engkau cantik jelita, engkau memiliki ilmu yang tinggi dan lihai sekali, dan di balik sikapmu yang keras itu engkau memiliki hati yang mulia, engkau bijaksana dan aku, aku amat kagum padamu, Lan Moi. Ketika mengucapkan kata-kata terakhir ini suara pemuda itu agak gemetar dan pandang matanya tampak oleh siang Lan demikian mesra sehingga seketika itu juga gadis itu tahu benar bahwa siang Hang Bu jatuh cinta padanya. Pujian pemuda itu benar-benar meresap dalam hati sanubari gadis itu, terdengar begitu merdu bagaikan nyanyian dari sorga. Belum pernah selama hidupnya ia mendengar pujian seorang laki-laki seindah itu. Terdengar amat merdu dan indah karena ia tahu bahwa pujian itu diucapkan seorang pemuda yang baik budi, pujian yang keluar dari hati yang tulus, bukan seperti banyak pujian yang didengarnya dari mulut para pria yang mengucapkannya terdorong nafsu rendahnya. Pemuda ini mengucapkan pujian yang keluar dari hatinya, bukan sekedar merayu, melainkan muncul dari perasaan hati yang jatuh cinta. Betapa indahnya. Akan tetapi, siang Lan tak dapat menipu perasaan hatinya sendiri. Ia memang merasa senang sekali, merasa bangga mendengar pujian itu. Ia tidak dapat menyangkal bahwa ia merasa kagum kepada pemuda yang tampan dan gagah serta baik budi ini, akan tetapi ia tidak merasakan cinta kasih seperti yang pernah ia rasakan terhadap Simpek Kun yang kini menjadi suami Ong Lian Hong. Tentu saja sudah lama ia membuang perasaan ini dari lubuk hatinya dan menggantikan rasa cinta dari seorang wanita terhadap pria itu dengan rasa cinta persahabatan atau lebih dari itu, cinta persaudaraan karena Simpek Kun kini telah menjadi suami adik angkatnya, menjadi adik iparnya. Terhadap pemuda yang duduk di depannya ini, Chang Hang Bu, ia hanya merasa kagum dan suka untuk menjadi sahabat baik, bukan sebagai kekasih atau calon suami. Maka untuk menghilangkan suasana amat romantis yang mendebarkan hati setelah pemuda itu memuji-mujinya, siang Lan tertawa lepas dengan gembira. Hihihi, buko. Sudahlah aku bisa mabok oleh pujan dan kepalaku menjadi besar sekali nanti. Sekarang, mari kita bicara tentang surat paman Chang kepadaku. Kukira, tidak perlu aku memberi balasan surat karena yang menjadi utusan adalah engkau, keponakan panglima Chang sendiri. Besok pagi, kalau engkau pulang ke kota raja, tolong sampaikan jawabanku kepadanya bahwa aku siap untuk membantunya. Setelah aku menyelesaikan urusan ban HWA pang di sini, aku pasti akan pergi ke kota raja, menghadap paman panglima Chang dan sekalian mengunjungi adikku Lian Hong. Malam itu, Hang Bu tidak dapat tidur, gelisah di dalam kamar yang disediakan untuknya. Akan tetapi sebaliknya, siang Lan dapat tidur nyenyak. Di atas pembaringan lain di kamar siang Lan, Li Ai juga tidak dapat pulas. Ia masih merasa penasaran dan sakit hati, teringat akan kematian ayahnya yang disebabkan oleh panglima Chang Kucing yang menuduhnya sebagai pengkhianat. Biarpun sebelum tidur, tadi siang Lan telah menghiburnya dan mengatakan bahwa panglima Chang hanya bertindak menurut hukum militer, dan panglima itu merasa menyesal bahwa Kui Chiang Kun membunuh diri, namun hati Li Ai masih tetap tidak tenang dan ia gelisah di atas pembaringannya. Pada keesokan harinya, setelah dijamu makan pagi, Hang Bu meninggalkan Ban Hwe Apang, dan siang Lan lalu menemui Bu Beng Cu di tempat tinggal sementara pria itu untuk berlatih silat seperti biasa. Selain berlatih silat, ia juga memperbincangkan dan merencanakan pembuatan perangkap dan jebakan di lembah selaksa bunga untuk menjaga keselamatan Ban Hwe Apang dari serabuan musuh. Karena pembuatan jebakan itu harus dirahasia dari orang luar, maka pembangunannya dilakukan sepenuhnya oleh para wanita Ang Gauta Ban Hwe Apang, dipimpin oleh siang Lan dan Li Ai. Bu Beng Cu sendiri tidak pernah muncul, dan kalaupun dia datang memeriksa, hal itu dilakukan pada malam hari atau sewaktu para Ang Gauta Ban Hwe Apang sudah kembali ke perkampungan. Dia memang tidak ingin banyak terlihat di lembah selaksa bunga. Li Ai yang cerdik, dapat mengatur pembangunan itu dari gambar yang dibuat oleh Bu Beng Cu. Alat-alatnya dibeli dari kota yang berada di kaki pegunungan Luliang San. Beberapa orang Ang Gauta Ban Hwe Apang sengaja belajar membakar baja, menempa dan mementuknya sesuai dengan yang digambar Bu Beng Cu untuk dipasang dan diatur sebagai perangkap dan jebakan. Hampir sebulan kemudian, setelah pembangunan taman yang penuh jebakan itu berjalan lancar, siang Lan lalu menyerahkan pimpinan pekerjaan itu kepada Kui Li Ai dan ia minta kepada Bu Beng Cu agar ikut mengawasinya secara diam-diam. Setelah kesemuanya beras diaturnya, ia pun meninggalkan lembah selaksa bunga dan berangkat turun gunung menuju ke kota raja. Beberapa hari kemudian, pada suatu hari menjelang tengah hari siang Lan berjalan seorang diri dalam sebuah hutan lebat. Jalan umum yang memasuki hutan itu kasar berbatu-batu dan di situ amat sepi. Siang Lan berjalan biasa, wajahnya cerah karena ia gembira dan bersemangat membayangkan betapa ia akan bertemu dengan Ong Lian Hang dan Sim Tekun. Ia dapat membayangkan betapa akan gembiranya Lian Hang kalau bertemu dengannya. Ia pun tidak akan merasa canggung bertemu Tekun karena bagaimanapun juga, ia belum pernah menyatakan cintanya kepada Tekun. Perasaan itu hanya terdapat di lubuk hatinya saja dan kini sudah hilang oleh kesadaran bahwa pemuda itu telah menjadi suami Lian Hang dan betapa kedua orang itu selain saling mengasihi juga bahkan sudah bertunangan sejak dulu. Karena melangkah dengan pikiran melayang-layang, siang Lan kurang waspada sehingga ia tidak tahu bahwa sejak tadi, sedikitnya 30 pasang mesi mengamatinya. Mengamati dengan kagum karena mata. Laki-laki mana yang tidak akan kagum melihat gadis yang demikian cantik jelita berjalan seorang diri di dalam hutan lebat itu. H.W. Etian Moli N.Y.O. Siang Lan ketika itu berusia sekitar 22 tahun dengan tubuh seorang gadis yang sudah mulai matang, tingginya sedang, ramping dan denok dengan lekuk lengkung yang sempurna menggairahkan hati pria. Rambutnya yang hitam panjang dan berikal mayang itu digelung ke atas, dihias seekor kupu-kupu dari emas permata. Gidahi dan pelipisnya bergantungan anak rambut yang halus melingkar menambah kemanisan wajahnya yang jelita. Sepasang matanya yang indah itu jeli, dengan sinar yang terkadang mencorong penuhi bawah. Hidungnya mancung dan mulutnya memiliki bibir yang bentuknya menggairahkan. Di punggungnya tergantung sebatang pedang, yaitu liukong kiam, pedang kilat. Tiba-tiba Siang Lan sadar dari lamunannya dan cepat ia berhenti melangkah dan seluruh aurat syarafnya menegang penuh kewaspadaan karena ia mendengar suara gerakan banyak orang. Siapa di sana? Keluarlah kalian, tidak perlu mengintai seperti pengecut-pengecut bentaknya. Terdengar suara tawa dan dari empat penjuru bermunculan sekitar 30 orang, dipimpin oleh dua orang yang membuat Siang Lan terkejut akan tetapi juga marah sekali. Mereka adalah Hwa Hwa Hoat Sudatu Pek Lian Kau dan Hoat Hwa Chin Jin tokoh besar cabang Pek Lian Kau di Liaoning, musuh-musuh besarnya yang sebulan lalu menyerbu lembah selaksa bunga dan dapat ia usir bersama Siang Hang Bu, dibantu oleh Bu Beng Cu. Huh, kalian jahanam Pek Lian Kau, setan-setan berjubah pendeta. Manusia-manusia pengecut, setelah kami kalahkan, sekarang hendak mengeroyoku dengan banyak orang. Jangan dikira aku, Hwa Etian Moli merasa takut setelah berkata demikian, darah sakti ini mencabut pedangnya dan tampaklah kilat pedang itu menyelawan mata. 30 orang Anggau Tape Lian Kau itu gentar juga melihat ini karena mereka sudah mendengar betapa sakti dan ganasnya Hwa Etian Moli. Akan tetapi kembali Hwa Hwa Hoat Su tertawa dan suara tawanya sekali ini terdengar aneh. Kemudian ternyata bahwa tawa ini merupakan isyarat kepada para Anggau Tape Lian Kau karena mereka segera bergerak mengepung Siang Lan dan menumpuk kayu bakar lalu membakar tumpukan kayu itu di delapan penjuru. 30 orang itu lalu berdoa, merupakan nyanyian yang aneh dan suara mereka bergemuruh, mereka melangkah dan mengitari Siang Lan sambil membawa sebatang obor bernyala. Hwa 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 Hoat Su berdiri dengan rambutnya yang panjang putih itu terurai. Dia mencabut pedangnya dan menudingkan pedang itu ke atas lalu membaca mantra. 30 orang yang kini berlari mengelilingi Siang Lan itu ketika tiba dekat Hwa 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 Hoat Su, menyentuh ujung pedang dengan obor mereka. Tak lama kemudian ujung pedang itu pun terbakar dan bernyala. Kemudian Datuk Lian Kau itu melontarkan pedangnya yang bernyala itu ke atas dan pedang itu meluncur dan menyerang ke arah Siang Lan seperti hidup. Bukan itu saja, kini api dari obor-obor itu seolah mengikuti pedang, merupakan bola-bola api yang semua menyerang ke arah gadis itu. Siang Lan terkejut dan maklum bahwa kakek itu menggunakan ilmu sihir yang agaknya telah dipersiapkan lebih dulu. Ia tidak menjadi gentar. Tubuhnya berkelebatan dan sinar kilat pedangnya bergulung-gulung menangkis serangan pedang terbang, sedangkan tangan kirinya dengan tenaga sakti mendorong ke arah bola-bola api yang menyambar-nyambar ke arah tubuhnya. Akan tetapi Hoat Hwa A Chin Jin kini maju mengeroyuknya dengan sepasang goloknya yang lihai. Agaknya gerakannya juga sudah diatur karena tokoh Pek Lian Kau dari Liao Ming ini tidak menggunakan goloknya untuk menyerang, melainkan sepasang goloknya berusaha menahan pedang Siang Lan. Tentu saja gadis itu kini menjadi repot karena dikeroyok banyak bola api, pedang terbang dan sepasang golok Hoat Hwa A Chin Jin. Ia masih dapat menggunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, untuk mengelak ke sana sini sambil memutar pedang sebagai perisai yang menyelimuti dirinya.